Badan Amil Zakat Kerinci telah berubah menjadi lembaga penyalur sembako Kini lembaga Amil Zakat meski belum memasuki idul fitri pihak Basda telah menyalurkan 3.000 paket sembako di Kerinci Menutur keterangan fit Basda Kerinci tidak pernah menyampaikan laporan pada Kementerian Agama Kerinci Sudahnya Basda Kerinci direvisi ke pengurusannya hingga bisa berkembang Demikian Lulutv mengabarkan